Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta saat ini mengalihkan fokus untuk laga selanjutnya, di mana Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Persib Bandung pada tanggal 23 September. Dan Carlos Kenya pun tentu ingin meraih poin di Bandung demi menjaga posisinya sebagai pelatih Persija, karena beredar kabar sang pelatih bisa saja dipecat jika kalah dari Persib Bandung. Dan jelang laga tersebut pun para pemain Persija terus bersiap memperbaiki performa mereka. Seperti diketahui, di dua laga terakhir ini Persija Jakarta kesulitan untuk mencetak gol walaupun mendapatkan banyak peluang di depan gawang lawan. Tentu lini depan Persija menjadi sorotan, sehingga di laga menghadapi Persib Bandung bukan tidak mungkin Carlos Kenya akan mencadangkan Gustavo Almeida. Gustavo sejatinya sudah mencetak tiga gol untuk Persija di awal musim ini, namun performanya kian menurun di beberapa pertandingan terakhir. Tentu banyak Jakmania yang menyarankan kepada Carlos Kenya untuk memainkan Marco Simic di laga menghadapi Persib Bandung. Bukan tanpa alasan, Simic selalu bisa mencetak gol ketika menghadapi Persib Bandung, meskipun di musim ini Marco Simic belum memberikan kontribusi yang maksimal, tapi Jakmania percaya. Dirinya mampu memberikan dampak positif bagi Persija kalah menghadapi Persib Bandung. Tapi ada kemungkinan lain yang akan dibuat oleh Carlos Kenya di laga menghadapi Maung Bandung. Di pertandingan menghadapi Dewa United Carlos Kenya mencoba bermain tanpa striker murni, tapi hasilnya masih belum efektif, namun jika sang pelatih memakai strategi tersebut di laga melawan Persib, bukan tidak mungkin itu bisa menjadi senjata baru bagi Persija. Patut kita tunggu strategi yang akan digunakan Carlos Kenya di laga menghadapi Persib Bandung, karena laga ini akan menjadi laga penentu bagi nasib Carlos Kenya bersama Persija. Semoga sekuat macan Kemayoran memiliki mental untuk meraih kemenangan di laga yang sangat penting tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!